Jabatan Serang 2 Subadri Usuludin memutuskan mundur sebagai wakil wali kota Serang untuk maju di pemilihan nekis latif DPR RI pengunduran dirinya saat ini masih berproses Sebelum melepas jabatan sebagai wakil wali kota Serang Subadri menitipkan sejumlah program yang tertuang dalam visi misi kepada jajarannya di pemerintah kota Serang agar dapat diselesaikan dan berkelanjutan Program unggulan tersebut ialah revitalisasi pembangunan Masjid Agung At-Thawroh yang tengah dikebut pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Serang Revitalisasi tahap 2 tersebut ditargetkan akhir November selesai Dikatakan Subadri selain Masjid Agung At-Thawroh program unggulan lain diantaranya ruang terbuka hijau hingga peningkatan puskesmas yang bisa merawat inap pasien Di pekerjakan yang sudah masuk visi misi kita mudah-mudahan bisa terus berkelanjutan Kalau saya cuma itu Apa saja itu Pak programnya? Iya banyak lah, contoh kayak pembangunan Masjid Agung At-Thawroh Terus banyak juga kayak RTH Ruang Terbuka Hijau Terus peningkatan Puskesmas-Misarawat Inap Ya itulah Subadri meminta Pemkot Serang agar melanjutkan program tersebut karena bermanfaat untuk masyarakat dan merupakan visi misi dirinya yang sudah dituangkan di dalam RPJMD Darma Wijaya, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan Terima kasih